Tekurian kini digugat cerai Ria Ricis Usai digugat cerai Ria Ricis, Tekurian malah dapat perlakuan aneh dari tetangga di Kampung Halaman saat Lebaran 2024. Apa perlakuan aneh dari tetangga pada Tekurian? Tekurian kali ini rayakan Lebaran 2024 tanpa Ria Ricis. Pasalnya, Tekurian digugat cerai Ria Ricis dan masih menjalani proses perceraian. Baru-baru ini, Tekurian kembali jadi sorotan usai mudik ke Aceh tanpa Ria Ricis. Melansir dari Tribun Lampung, Ko, Aidi, suami Ria Ricis, Tekurian, kembali ke desanya di Langsa, Aceh, selama Lebaran 2024 ini tanpa kehadiran istrinya. Di tengah momen tersebut, Tekurian justru disambut dengan kejutan dari tetangganya di desa halamannya. Tekurian masih dianggap belum menikah ketika berkunjung ke rumah tetangga. Informasi ini didapat dari unggahan instastory Tekurian di akun Instagramnya pada Rabu, 10 April 2024. Ia membagikan foto suasana Salat Aidi di sebuah masjid dengan menandai lokasi masjid di kota Langsa. Selanjutnya, agenda halal-bihalal pun dilaksanakan. Pria berusia 29 tahun itu memberi salam hormat kepada kedua orang tuanya. Rian bertahan cukup lama dalam posisi bersila di pangkuan ayahnya. Sang ayah mengelus punggung Rian sejenak. Acara halal-bihalal dilanjutkan bersama tetangga sekitar rumah. Ternyata, ia masih menerima amplop merah dari tetangga, sebuah kejutan bagi Rian. Orang yang memberikan amplop disebut oleh Rian dengan sebutan, kakak. Ternyata umur segini juga dapat loh. Masya Allah tanggung ya kak. Alhamdulillah, ujar Rian disusul tawa. Umumnya, yang mendapat THR adalah anak-anak atau mereka yang belum menikah. Rian merasa kagum karena masih mendapat THR dari tetangganya, meskipun sudah menikah. Bukan hanya karena pekerjaan dan penghasilannya, tetapi juga statusnya sebagai suami. Tetangganya seolah memperlakukannya seperti bujangan. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.